Penasaran gak sih gimana caranya menulis judul copywriting yang variatif dan yang persuasif untuk jualan mainan anak? Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menulis judul copywriting untuk mainan anak. Hai kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Updated ID, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar, saya akan memberikan beberapa hal, memberikan inspirasi buat teman-teman gimana caranya menulis judul copywriting untuk jualan mainan anak. Jadi harapannya adalah saat teman-teman nonton video ini, teman-teman dapat kebayang bahwa oh ternyata menulis judul copywriting itu menarik ya. Kalau lebih variatif gitu kan lebih enak ya. Banyak yang bisa kita tes. Jadi tanpa basa-basi lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Nah, sebelum kita beda teman-teman gimana cara nulisnya, kita akan beda konten-konten iklan yang saya temukan juga di Facebook Ads ya. Yang pertama adalah dari I See You Kids Wear Indo ya. Yang mana dia membuat kooperatif seperti ini, mainan edukasi anak agar tidak kecanduan gadget. Alikan aktivitas anak-anak bunda dengan permainan viral ini. Mengenalkan berbagai macam benda kepada anak, kualitas bersama anak, melatih daya imajinasi anak, menjauhkan anak dari gadget. Bonus 3 buah buku cerita anak untuk 10 pembeli pertama. WA Adminikan. Nah, kalau kita beda teman-teman dari copywritingnya, yang pertama disini dia menggunakan benefit headline ya. Benefit headline yang mana saat orang melihat judulnya, mereka tahu kalau misalkan ya mereka bakalan dapat apa kalau mereka membeli mainan edukasi ini. Terus disini kalau kita lihat, ini bagian overnya teman-teman sama ada manfaatnya. Ini manfaatnya, jadi saat orang beli mainan ini, apa yang mereka akan dapatkan? Yang pertama adalah mereka bisa mengenalkan berbagai macam benda, bisa kualitas bersama anak, melatih daya imajinasi, dan menjauhkan anak dari gadget. Terus disini kita bisa lihat, disini adalah offer yang diberikan ya. Yang mana bonus 3 buah buku cerita, buku cerita anak untuk 10 pembeli pertama, dan di bagian sini adalah quality actionnya. Cuma teman-teman di bagian yang menurut saya sih bisa ditambahkan adalah di bagian sini, ya quality action salah satunya. Kenapa? Jadi kalau alih-alih, kalau kamu iklan, itu kan tujuannya untuk mengarahkan orang keluar kan. Yaudah, minta aja mereka klik link di bawah, atau ya WA kami sekarang dengan cara klik link di bawah sekarang. Jadi jangan minta mereka save. Kenapa? Karena ya siapa sih yang mau save number gitu kan. Walaupun mungkin teman-teman berpikir, halah mas, ya orang tahu kan kalau iklan itu, ya tinggal klik link di bawah. Tapi nggak semua teman-teman yang tahu. Jadi, kalau sana saya sih, untuk I see you keep wearing dope, call to actionnya dikasih di bagian klik yang di bawah, jangan nomor WA ya. Terus di bagian sini, kalau menurut saya sih bisa ditambahkan fiturnya ya, fitur dari produknya ya. Misalkan, 30 plus permainan yang bisa kamu mainkan bersama anak. Nah, itu kan kelihatan jelas ya. Terus apalagi, misalkan bukunya lebih tebal, atau ujung bukunya itu nggak tajam, sehingga Bunda nggak perlu khawatir kalau misalkan anak bermain sendirian. Nah, itu juga bisa ya. Karena ya itu beberapa, karena saya kebetulan pernah nulis konferensi untuk permainan anak. Jadi, ya ada beberapa kopi yang saya mainkan juga. Nah, itu salah satunya yang bisa kamu pakai ya. Terus ini dari Vina Christi, yang mana, kalau kita lihat ya, mainan bios lengkap bikin anak betah mainnya. Cocok juga dijadikan sebagai kado. Link ada di bio nomor 9. Nomor 9. Kayaknya ini seperti, kalau saya lihat sih, ini buspos-buspos gitu ya. Jadi, ya kalau iklan jangan link bio ya, tapi klik learn more. Ini, learn more yang ini ya. Terus di sini juga belum ada sih, belum ada ya apa ya, call to action yang, atau bukan call to action ya, copywriting yang menggugah gitu. Kenapa orang harus beli piecemea ini ya. Apakah ada suaranya kah, atau menggunakan baterai kah, atau apalagi. Hmm, telah terjual berapa banyak. Nah, itu bisa ditambahkan poin-poin seperti itu ya. Next, kalau kita lihat, nah ini dari Fox & Bunny Indonesia. Bunda sudah tahu kan, bahaya dari gadget untuk anak palita. Berikan kesibukan bagi si kecil dengan mainan edukasi yang positif seperti bahasi book ini. BC ya, BC book ini. Di dalamnya ada berbagai aktivitas yang akan mengembangkan kemampuan motorik, kemandirian, keterampilan sosial, hingga kepercayaan diri si kecil loh. Nah, tapi kurang di call to actionnya ya. Yuk, belanja sekarang pun, klik link di bawah ya. Nah, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau dari anatominya yang kita berda di sini, dia menggunakan pertanyaan headline. Yang menurut saya sih oke, karena dia itu memulai dari problem ya. Yang mana problemnya? Ya, bunda-bunda mungkin mams zaman sekarang adalah anak kecil itu kalau rewel gitu ya, dikasih gadget, dium gitu kan. Sehingga ya kalau kita, misalkan bete ya, anak kita rewel, dikasih gadget, dikasih gadget, dikasih gadget. Dan itu berdampak buruk kan buat kesehatannya. Terus, ini juga cakep nih. Memberikan kesibukan bagi si kecil. Nah, ini oke ya. Kesibukan bagi si kecil. Ini keyword yang bisa teman-teman pakai juga. Karena menurut saya sih ini bagus ya. Kesibukan bagi si kecil. Sehingga ya membuat kita kan, biasanya kan orang-orang itu anak-anak apa, kalau misalkan kita nih sebagai parents atau orang tua itu kan merasa kayak, ya bingung mau ngasih aktivitas apa lagi buat si kecil. Nah, dengan kata keywordnya seperti ini, menurut saya sih cukup kena ya ke market ya. Di dalamnya ada berbagai aktivitas. Nah, ini oke juga nih. Langsung mengembangkan, langsung memberikan ini kan. Apa? Manfaatnya juga, plus ada ini apa, fiturnya juga ya. Di dalamnya ada berbagai aktivitas. Mungkin kalau saya sih akan tambahkan angka ya. Di dalamnya ada 50 plus aktivitas yang akan mengembangkan atau kayak gitu bisa juga. Di dalamnya ada 50 plus mainan atau 50 plus games, permainan yang akan mengembangkan kemampuan. Nah, itu juga oke ya. Terus di sini bisa tambahkan collaboration. Nah, terus yang kedua, sayang anak ya. Logonya bisa COD ya, luar biasa ya. Sayang anak. Nah, di sini kalau kita lihat ini menggunakan benefit deadline, teman-teman. Yang mana yang langsung mengedepankan manfaat yang mereka mendapatkan. Terus di sini kita juga lihat ini adalah fitur ya. Fitur mainan yang disampaikan anak-anak. Tanpa baterai, tanpa baterai fitur. Terbuat dari material, fitur. Aman dimainkan anak-anak, ini benefit ya. Jadi, ini gabungan anak-anak, itu dan benefit manfaat. Terus di sini ada offer. Cuman belum, nggak ada collaboration-nya. Saya tambahkan. Yuk, belanja sekarang. Bisa dibayar di rumah kok. Bisa bayar di rumah aman dan nyaman gitu. Atau biasanya orang-orang itu 100% amanah gitu. Itu juga bisa ya. Nah, itu beberapa cooperating yang kita bedah, teman-teman. Nah, sekarang kita mulai masuk ke gimana caranya menulis judulnya ya. Jadi, sekali lagi teman-teman, judul cooperating ada banyak banget. Di sini kita bahas lima aja. Karena kalau kita bahas semuanya, teman-teman, nanti ini bukan jadi video YouTube, tapi jadi webinar. Yang pertama, ini. Cara bikin si kecil berhenti kejantuan gadget. Nah, ini bisa cocok untuk konten sosmed juga. Atau artikel, ini juga oke ya. Karena lebih ke edukasi sama informasian. Informasional. Terus, ini juga bisa sih untuk iklan ya. Kalau teman-teman mau atau landing page juga bisa. Satu mainan untuk aktivitas seharian. Nah, itu juga bisa ya. Loh, kok bisa? Karena ya baru kita jelaskan, oh fiturnya ada ini, ada berapa permainan gitu kan. Terus mainannya interaktif, terus lucu-lucu, si kecil suka, bisa mengakses, bisa mempelajari kayak motorik, sensorik, dan lain-lain. Itu juga bisa. Ini curiosity ya. Lagi-lagi curiosity adalah judul yang membuat orang penasaran. Kenapa membutuhkan penasaran? Karena kita nggak menjelaskan di sini apa. Contoh, satu mainan untuk aktivitas seharian. Mainan seperti apa? Nggak dijelaskan kan. Cara bikin si kecil, gimana caranya? Nggak dijelaskan. Makanya ini adalah curiosity headline. Yang kedua, fear. Nah, fear ini tipe judul yang menakut-nakuti. Jadi kalau teman-teman mau pakai judul ini, ya silahkan. Tapi sekali lagi dikembalakan lagi ke diri sendiri atau preferensi dari masing-masing. Contohnya kayak gini. Ini, waspada kecanduan gadget bisa membuat si kecil kerusakan motorik halus. Nah, ini saya kutip dari berita ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai seperti ini, buat untuk landing page, boleh juga. Tapi di bagian interest-nya, di bagian bawahnya, kamu juga harus menambahkan informasinya nih. Kenapa bisa seperti ini? Jadi nggak kesannya kayak hanya nakut-nakuti doang. Atau contohnya seperti ini. Hati-hati, memberikan mainan sembarangan dapat mengakibatkan efek kecanduan. Nah, ini contoh Fair Headline. Jadi keywordnya adalah waspada, hati-hati, awas, yakin. Nah, itu contohnya Fair Headline. Next, benefit. Benefit adalah judul yang mengadapkan manfaat. Contohnya kayak gini. Asa kreativitas dan buat si kecil makin cerdas dengan mainan X. Ini ada rhyming juga ya. Kreativitas, cerdas. Atau mainan berkualitas. Nah, itu kan juga enak rhyming. Atau contohnya ini, kembangkan potensi si kecil dengan mainan edukatif yang interaktif. Nah, ini contohnya rhyming juga lebih enak di... ...lafalkan ya kalau teman-teman pakai rima. Jadi teman-teman nanti bisa cek video kita ya yang menggunakan rima. Itu ada juga kita bahas. Next, selektif. Selektif itu contohnya kayak gini. Yang menarikkan orang tertentu. Contohnya, Khusus moms yang mau mencari aktivitas baru bersama si kecil. Jadi, khusus moms yang mau mencari aktivitas baru. Jadi, ini menarikkan moms yang ingin mencari aktivitas baru bersama si kecil. Jadi, langsung spesifik. Langsung tertarik. Contoh lagi, selektif headline. Buat moms yang mau mengasah tumbuh kembang si kecil. Contohnya kayak gini. Ini contoh selektif headline. Oke, bisa keywordnya kayak khusus siapa, buat siapa, kepada siapa, bagi siapa, untuk siapa, dan lain-lain. Dan next, yang kelima adalah pertanyaan headline. Judul yang berupa kelima pertanyaan ya. Contohnya kayak gini. Moms masih ingat nggak kapan terakhir belajar dan bermain bersama si kecil? Nah, ini kan membuat orang khususnya moms ya. Kayak, oh iya benar juga ya. Kapan ya? Nah, agar moms dapat, contoh ya, terus selanjutnya, agar moms dapat banyak aktivitas baru buat si kecil. Nah, nih, cobain mainan X. Mainan ini punya 50+, fitur tambahan, sehingga moms dapat nggak kehabisan ide untuk ngelabisan waktu bersama si kecil. Contohnya kayak gitu. Atau, contoh yang kedua. Bunda, bu sudah bijak membelikan mainan anak? Nah, ini contoh, poin-poin angle-angle yang bisa teman-teman mainkan ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga dapat gambaran. Semoga teman-teman dapat ulasan baru gimana caranya menulis copywriting, judul copywriting untuk mainan anak. Dan kalau misalkan teman-teman suka konten-konten di video ini, silahkan klik tombol subscribe, teman-teman, dan aktifkan loncengnya. Agar teman-teman selalu dapat informasi terbaru seputar digital marketing, digital energi, dan otomatisasi untuk tingkatkan masyarakat bisnis. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.